Tim Busernaga Polres Pangkal Pinang menggerebek sebuah gubuk yang dijadikan arena judi dadu kodok-kodok di pangkalan baru Bangka Tengah Jumat malam. Para pejudi lari kocar-kacir saat polisi datang. Suasana yang gelap dan dekat dengan hutan membuat pejudi dengan mudah melarikan diri. Tiga orang ditangkap sementara seorang wanita yang sedang sembunyi di semak-semak turut dimintai keterangan. Polisi juga mencinta barang bukti uang tunai senilai jutaan rupiah serta peralatan judi. Ketiga pelaku dibawa ke MAPORES Pangkal Pinang untuk dimintai keterangan. Sementara wanita yang bersembunyi di semak-semak tidak ditahan karena tidak terbukti terlibat perjudian. Kami tadi malam telah melakukan penangkapan terhadap perjudian jenis permainan kodok-kodok karena pada saat praktek perjudian itu berlangsung kami langsung melakukan penangkapan tertangkap tangan. Dan kami melakukan pengamanan beberapa alat-alat dalam praktek perjudian tersebut berikut uang tunai lebih kurang 3 juta rupiah. Dan tersangka ada tiga orang bandarnya maka kami bawa ke PORES Pangkal Pinang guna penyidikan lebih lanjut. Para pejudi yang ditangkap ini memiliki peran berbeda-beda yakni sebagai pemain atau pemasang, bandar, dan kasir. Desta Agustian melaporkan dari Pangkal Pinang.